Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan koki terkenal, Paul, yang memimpin tim industri kuliner bernama Hangar. Seperti namanya, Chef Paul ingin membuat pelanggannya selalu lapar karena hidangan yang disajikan oleh tim Hangar. Oleh karena itu, orang kaya yang mengajaknya memasak, tidak akan ragu untuk makan dengan rakus karena kelezatan makanan dari tim Hangar. Adegan berpindah untuk menunjukkan restoran lokal milik keluarga yang menyajikan mie goreng. Restoran ini memiliki resep keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan sekarang, restoran tersebut dijalankan oleh seorang gadis bernama Mbak Yuli. Saat itu, ada pelanggan bernama Tono. Dia memberikan kartu nama Hangar dan mengundang Mbak Yuli untuk bekerja di sana. Namun, Mbak Yuli yang tidak tahu tentang Hangar, kemudian bertanya kepada teman-temannya. Dan tiba-tiba, mereka sangat terkejut. Mereka pikir ini adalah kesempatan emas bagi Mbak Yuli agar dia bisa meningkatkan keterampilan memasaknya dan menjadi koki terkenal seperti Paul. Chef Paul memang merupakan chef nomor satu di Thailand. Kali ini, ia diundang oleh banyak VIP yang ingin mencicipi masakannya. Tidak heran jika mereka ingin mengundang chef Paul, mereka harus melakukan reservasi terlebih dahulu dan membayarnya dengan harga yang fantastis. Keesokan harinya, Tono kembali menjemput Mbak Yuli dan membawanya ke restoran Hangar. Dapurnya terlihat begitu bersih dan rapi sehingga membuat Mbak Yuli sangat kagum. Hari itu, sebelum bergabung dengan tim Hangar, tentunya Mbak Yuli harus menjalani tes. Chef Paul akan menjodohkan Mbak Yuli dengan pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat menu sederhana, nasi goreng. Mengetahui hal itu, lawan Mbak Yuli merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu mudah. Terlihat bahwa nasi goreng yang dibuat oleh kedua peserta ini sangat berbeda. Saingan Mbak Yuli memilih bahan premium untuk nasi gorengnya, sedangkan Mbak Yuli malah menggunakan nasi sisa dan dicampur dengan dua butir telur dan beberapa bumbu. Setelah nasi goreng matang, kini giliran Chef Paul yang menilai. Tanpa mencicipinya, Chef Paul langsung menyuruh lawan Mbak Yuli pulang, karena yang lulus ujian adalah Mbak Yuli. Setelah itu, Mbak Yuli resmi bergabung dengan tim Hangar. Dia kemudian diminta untuk membersihkan dan mengganti pakaiannya dengan jaket koki dengan tulisan, Hangar. Setelah itu, Tono memperkenalkan Mbak Yuli kepada semua anggota Hangar yang memiliki tugas berbeda. Dan Mbak Yuli pasti akan mendapatkan tugasnya sendiri. Namun untuk saat ini, Tono masih menganggap Mbak Yuli akan menjadi asisten Chef, setara dengan dirinya. Setelah itu, Chef Paul mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa dalam beberapa hari, mereka akan mendapat undangan untuk memasak di hari ulang tahun seorang perwira tinggi. Mereka berencana menyajikan hidangan bertema daging dan darah, dan tentunya dengan daging berkualitas tinggi. Chef Paul menugaskan Mbak Yuli sebagai penanggung jawab. Katanya dagingnya harus diiris tipis-tipis dan dimasak well done. Sebelumnya, Chef Paul meminta Mbak Yuli untuk mengiris daging. Mbak Yuli yang belum pernah memasak dengan bahan premium merasa sangat kesulitan. Dia gagal berkali-kali dan dibentak oleh Chef Paul. Mbak Yuli diuji lagi untuk memasak daging sapi wagyu. Seperti sebelumnya, dia terus gagal dan melakukan kesalahan berkali-kali, karena semuanya harus tepat sesuai dengan keinginan Chef Paul. Alhasil, Chef Paul memerintahkan Mbak Yuli untuk terus berlatih. Jika besok pagi dia pergi dan menyerah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seseorang yang istimewa. Mbak Yuli tidak tahan dengan semua omelan dari Chef Paul, jadi dia berniat untuk pergi. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya, dia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke dapur. Sekarang, Mbak Yuli bertekad untuk terus berlatih sampai dia bisa memasak daging wagyu alima well done. Keesokan harinya, tim hunger menemukan Mbak Yuli sedang tidur di dapur setelah dia berlatih sepanjang malam. Mereka bisa melihat bekas percikan minyak dan api di tangannya. Itu menggambarkan betapa kerasnya dia berlatih. Dan ternyata usaha Mbak Yuli tidak sia-sia, dia akhirnya berhasil memasak daging sesuai keinginan Chef Paul. Singkat cerita, hari acara akhirnya tiba. Acara tersebut diisi oleh orang-orang penting di Thailand, termasuk seorang pengusaha kuliner bernama Tos. Dia ingin mensponsori teh hunger sejak lama, tapi Chef Paul selalu menolak. Setelah acara dimulai, Mbak Yuli kemudian diminta untuk memasak daging sapi wagyu alima di depan semua tamu. Orang-orang kagum dengan keahliannya, terutama rasa masakannya yang begitu lezat sehingga para tamu menjilat piring mereka untuk menghabiskannya. Kagum dengan kemampuan Mbak Yuli, Tos langsung memberikan kartu namanya kepadanya. Sejak hari itu, Mbak Yuli ditugaskan untuk menemani Tono ke tempat-tempat yang menyediakan bahan terbaik untuk memasak. Sejak awal, Chef Paul selalu membeli bahan dengan kualitas terbaik meski harus membayar mahal. Baginya, hanya bahan-bahan terbaik yang akan menghasilkan hidangan yang lezat. Keesokan harinya, tim hunger sudah siap untuk acara selanjutnya. Semua orang tampak sibuk, tapi Mbak Yuli bahkan tidak diberi tugas apapun. Saat dia bertanya kepada Chef Paul, dia malah ditugaskan untuk mencuci piring, mengepel lantai, dan membuang sampah. Mendengar itu, tentu saja Mbak Yuli tidak terima dan protes ke Chef Paul. Kemudian, Chef Paul mengatakan bahwa semua orang di sana sedang melakukan tugas sesuai dengan perintahnya. Hanya karena Mbak Yuli menerima pujian dari para tamu kemarin, bukan berarti dia adalah orang penting dalam tim. Chef Paul menguji kecepatan memotong Mbak Yuli dengan membandingkannya dengan anggota tim hunger. Saat itu, Mbak Yuli sedang cedera dan membuktikan dirinya tidak layak untuk posisi tersebut. Saat Mbak Yuli di rumah, dia mencoba memasak steak untuk keluarganya. Saat keluarga Mbak Yuli mencicipi makanan tersebut, mereka mengaku tidak menyukainya. Mereka lebih suka mie goreng buatan ayah mereka. Hal ini akhirnya menyadarkan Mbak Yuli bahwa makanan pun bisa menunjukkan ketimpangan sosial. Orang miskin mendefinisikan makanan untuk bertahan hidup, sedangkan orang kaya mendefinisikan makanan untuk memuaskan nafsunya dengan hidangan yang enak dan berkualitas. Di dapur, insiden yang tidak menyenangkan tiba-tiba terjadi. Saat itu, salah satu anggota tim hunger, Ken, terlihat merokok sambil memasak. Chef Paul yang baru saja datang melihat perasaan ini sangat kesal. Dia sangat tidak suka dengan kelakuan Ken, apalagi jika rokoknya jatuh ke makanan yang akan disajikan kepada pelanggannya. Tak hanya itu, Chef Paul juga mengumumkan ada maling di antara mereka. Orang itu diketahui telah mencuri beberapa daging berkualitas tinggi. Sebelum Chef Paul memeriksa CCTV, dia ingin orang tersebut mengaku karena jika tidak maka orang tersebut harus berurusan dengan polisi. Di tengah ketegangan tersebut, salah satu anggota akhirnya mengaku bahwa dirinya yang sudah lama menjadi anggota tim hunger ingin mencicipi makanan enak seperti yang dilakukan orang kaya. Tentu saja Chef Paul tidak bisa mentolerirnya, sehingga pria itu langsung dipecat. Tak lama, undangan berikutnya akhirnya tiba. Kali ini, tim hunger akan memasak makanan lezat untuk satu keluarga. Ekspresi keluarga terlihat sangat aneh saat mencicipi makanan dari tim hunger. Kemudian, ketika Tono akan mengantarkan soto tersebut, Chef Paul tiba-tiba membuangnya karena ada udang di dalam soto tersebut. Udang adalah salah satu alergi anak, jadi satu sendok sup saja bisa membunuhnya. Hasilnya, Chef Paul dengan cepat memasak sup mengganti menggunakan air keran dan bahan-bahan seadanya. Sejak saat itu, Mbak Yuli merasa ada yang aneh dengan perilaku Chef Paul. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, Chef Paul marah pada semua anggotanya. Terungkap bahwa orang yang memasukkan udang itu adalah asisten koki bernama Dang. Chef Paul sangat marah padanya, dan tiba-tiba Dang menikam Chef Paul dengan pisau. Chef Paul yang dirawat di rumah sakit kemudian didatangi oleh Mbak Yuli. Dia membawakan semangkuk mie goreng untuk Chef Paul karena dia tidak mau makan makanan dari rumah sakit. Chef Paul kemudian berbicara tentang alasan mengapa dia menjadi koki. Hal itu bermula saat ia masih kecil dan saat itu, ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hari itu, keluarga kaya terlihat makan sesuatu yang disebut kaviar. Nah, karena penasaran dengan rasanya, Chef Paul mencuri sebotol kecil kaviar dan ingin mencobanya. Sayangnya, dia ketahuan, dan putra mereka meneriakinya sebagai pencuri. Topless berisi kaviar kemudian jatuh dari tangannya dan akhirnya pecah. Majikan sangat marah dan akan memotong gaji ibu Paul selama beberapa bulan. Sambil membersihkan kaviar yang berserakan di lantai, Chef Paul juga mencobanya dan ternyata rasanya tidak enak. Sejak saat itu, ia bertekad menjadi koki agar orang kaya bisa merangkak mencoba masakannya. Setibanya di rumah, Mbak Yuli mendengar kabar bahwa ayahnya dibawa ke rumah sakit karena lelah memasak di restoran. Hal itu membuat Mbak Yuli merasa bersalah karena sejak bekerja di The Hunger, Mbak Yuli tidak bisa lagi membantu ayahnya. Saat berada di rumah sakit, Mbak Yuli melihat berita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya mengundang tim Hunger. Mereka dikabarkan bunuh diri karena terlilit hutang. Hal ini membuat Mbak Yuli semakin bingung karena jika masalahnya seperti itu, mengapa mereka harus mengundang tim Hunger, padahal uangnya bisa digunakan untuk melunasi hutang. Begitulah besarnya pengaruh Chef Paul di dunia kuliner, sehingga orang rela melakukan apa saja untuk mencoba masakannya. Kecurigaan Mbak Yuli semakin menjadi-jadi saat Chef Paul tak segan-segan memasak rangkong. Padahal, dia tahu bahwa itu adalah spesies burung yang dilindungi. Tak tahan dengan ambisi Chef Paul, Tono dan Mbak Yuli akhirnya memutuskan berhenti dari Hunger. Setelah berhenti bekerja di The Hunger, Mbak Yuli harus memiliki penghasilan lain, mengingat ia harus membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Mbak Yuli akhirnya ingat Tos yang waktu itu sudah memberinya kartu nama. Tentu saja Tos yang melihat Mbak Yuli langsung menyapanya dengan senang hati. Ia bahkan langsung berinvestasi di Mbak Yuli dengan menjadikannya restoran yang sangat mewah. Sebagai kepala koki, Mbak Yuli diharuskan membuat menu spesial yang menjadi ciri khasnya. Dengan bantuan beberapa orang, Mbak Yuli terus berinovasi hingga akhirnya bisa membuat menu sesuai dengan keinginannya. Tak disangka, menu hidangan Mbak Yuli mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Mbak Yuli menjadi sangat terkenal dan banyak orang mengantri untuk mencoba masakannya. Singkat cerita, tim Mbak Yuli diundang oleh salah satu selebriti papan atas Thailand bernama Milky. Tak disangka, pada acara tersebut, tim Mbak Yuli dipasangkan dengan tim Chef Paul. Sajian demi sajian dari kedua chef tersebut membuat para tamu sangat puas. Tim Mbak Yuli memasak hidangan yang bermakna dan dibuat dengan cinta. Sementara Chef Paul, seperti biasa, menghadirkan makanan dengan konsep kotor dan berani. Chef Paul memberitahu Mbak Yuli bahwa dia tidak akan pernah bisa melawannya. Karena sebagai koki terkenal, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi dan selalu meyakini bahwa semua masakannya pasti enak. Di tengah situasi itu, beberapa polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chef Paul. Dia ditangkap karena Tono menyebarkan video, di mana Chef Paul sedang memasak burung enggang. Dan tentu saja, ini karena dukungan dari Tos. Apa yang dilihat Mbak Yuli saat ini sepertinya menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang yang spesial, mereka akan mengorbankan apa saja. Mbak Yuli juga baru menyadari ambisinya untuk bersaing dengan Chef Paul, dia kehilangan waktu bersama keluarganya yang selalu mendukungnya. Mbak Yuli tidak ingin berakhir seperti koki Paul, jadi dia akhirnya memutuskan untuk pulang dan kembali untuk menjalankan restoran mie goreng lokal milik keluarganya seperti sebelumnya, dan filmnya berakhir. Memang demi mencapai mimpi, akan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Orang yang menjadi selebritas harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk konsumsi publik, sehingga tidak lagi memiliki privasi. Layaknya orang yang ingin menjadi koki terkenal, mereka harus selalu berusaha untuk memuaskan pelanggannya dan terus menunjukkan inovasi dalam memasak. Sehingga tidak jarang mereka terpaksa melakukan hal-hal yang melanggar hukum untuk mewujudkan impian mereka. Dan film pun berakhir. Jadi, apapun yang kamu lakukan sekarang, selalu lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.